Hai hai semuanya ketemu lagi di Triku Jono pada video kali ini saya ingin berbagi cara mengatasi web video sistem Android yang tidak bisa di-update nah bagi kalian yang mengalami masalah seperti ini silahkan kalian ikuti langkah-langkah seperti di video berikut ini Oke langkah pertama silahkan kalian buka aplikasi Google Playstore kemudian kalian pilih kelola aplikasi ya di sini bisa melihat ada empat aplikasi yang yang harus di-update ya di sini akan saya coba untuk meng-update web video sistem Android nah disini tidak bisa di-update hanya seperti tampilan seperti ini saja ya dan tidak ada proses untuk pendownloadannya Nah untuk cara mengatasi nya silahkan kalian pilih kembali dan kembali lagi kemudian kalian pilih di menu setting atau setelan ya kemudian pilih apl gun pilih kelola pl dan di menu pencarian bisa kalian ketikan Google ya di sini kemudian pilih Google Playstore kemudian pilih penyimpanan dan hapus data di bagian tengah itu kita bisa pilih hapus data hapus semua data oke nah setelah itu kita bisa pilih kembali lagi kembali lagi dan kita kembali terus hingga ke menu utama pilih Google Playstore lagi kemudian di sini eh kalian bisa lihat aplikasi yang akan di-update ya pilih aplikasi dan game saya ya kita tunggu hingga eh masuk ke menu update aplikasi ya jika tidak ada kita bisa pilih eh kita bisa tunggu ya hingga eh update aplikasi yang bisa di-update itu muncul semua nah jika sudah muncul semua sekarang kita pilih update web video sistem Android nah kita tunggu hingga proses pendownload pendownloadannya selesai ya di notifikasi ada notifikasi bahwa web video sistem Android sedang di-download Oke kita tunggu hingga proses pendownloadannya selesai ya Oke setelah selesai maka web video sistem Android secara otomatis akan di-install Oke ikut itu tadi adalah cara mengatasi web video sistem Android yang tidak bisa di-update Oke mungkin hanya itu saja bisa berikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya dan terima kasih